Dari Pulau Dewata kita ke Tanah Parahiangan. Ini adalah legenda Dayang Sumbi yang merupakan kisah sang ibu berupaya menggagalkan keinginan anak kandung untuk menikahi sang ibu karena pesona kecantikannya. Kini ada kampung Dayang Sumbi yang dibuat mirip suasana pedesaan zaman dulu. Kita simak seperti apa. Memasuki deretan rumah bergaya etnik di kampung Dayang Sumbi, Kabupaten Bandung Barat. Patung besar menyambut para pengunjung. Patung ini adalah representasi dari Dayang Sumbi dan Sang Kuryang yang merupakan kisah legendaris di Tanah Sunda. Dalam kisahnya diketahui Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi yang tak lain ibunya sendiri. Dayang Sumbi mencoba mencegah perwujudan cinta itu dengan sejumlah syarat dan cara. Amarah Sang Kuryang saat cintanya ditolak dikisahkan menjadi terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Jika dilihat, kampung Dayang Sumbi ini mirip dengan kampung adat naga yang berada di Tasik Malaya. Terdapat 20 bangunan rumah dengan pepohonan yang rindang, suasana sunyi yang jauh dari kebisingan. Rumah berundang ini bisa digunakan untuk makan para pengunjung. Pengen nyari suasana yang pedesaan banget gitu. Ini kan masih etnik banget suasananya. Karena keinget suasananya di kampung naga yang di Tasik Malaya itu, jadi suasananya itu masih asri, alami banget. Kampung Dayang Sumbi dibangun untuk mengedukasi masyarakat tentang kampung naga dan dikenal sebagai miniaturnya kampung naga. Nah ini gratis buat teman-teman yang mau datang ke sini, buat foto-foto di sini. Jadi dengan penuh tanaman dan bunga serta rumah-rumah yang... Pengunjung cukup membayar 30 ribu rupiah untuk masuk ke kawasan wisata di kawasan Dago, Kabupaten Bandung Barat, termasuk ke kampung Dayang Sumbi. Dian Permatasari, Bandung Barat, Jawa Barat